Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senangnya kembali Memberikan pendampingan kepada Calon guru penggara Angkatan keempat Pendampingan ke enam Menemani teman-teman Sampai mengajak Asyik si mak ya Apa yang orang lakukan Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tommy selamat ya Terima kasih Saya sampai belum jambut cucu loh ya Cowok lu yuk sampai lu sekepulian Makasih ya Selamat ya Pak Tommy Alhamdulillah Semangat-semangat kita enak ketemu ya Senang ya Lihat anak-anak sambil praktek Luar biasa Sambil anak-anak praktek Sambil kita ngobrol ya Pak Tommy Pilih ya Pak Tommy Mas dimatikan asyik Pak Tommy kita mulai ya Pak Tommy proses apa yang sudah berjalan selama beberapa bulan terakhir ini Selama vakum Selama vakum ini Saya mulai menerapkan Karena ini mulai pembelajaran baru Pembelajaran alat ajaran baru Saya ingin menerapkan mulai dari awal Jadi mulai dari awal kegiatan turun bergerak Menerapkan dari modul 1, 2, dan 3 Dan mengkolaborasikan dari modul 1, 2, dan 3 Berarti kombinasi semuanya ya Kombinasi semuanya Sambil istilahnya kita Apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya Rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya itu adalah Sudah lama aja Yang utama menjalankan program-programnya ya Menjalankan program-program sekolah Visi-misi sekolah itu yang pastinya Yang selalu Karena untuk kita Daya SMK kita itu Lagi gejar-gejarnya untuk Melakukan dan melaksanakan visi-misi sekolah Untuk keadaan anak-anak Jadi istilahnya Kita ingatkan lagi Visi-misi sekolah Yang S1-1 itu apa Kita mulai benar-benarnya Untuk mengaplikasikan visi-misi sekolah Kalau capaian apa yang diperulis Selama beberapa bulan terakhir? Kalau untuk capaiannya banyak Jadi sebenarnya anak-anak itu Lebih bisa lebih berjaya di Sebenarnya mereka mau Seperti contohnya yang ada di Sekarang ini yang saya lakukan Karena saya juga harus melatih skill mereka Biar mereka itu siap untuk Siap untuk bekerja Apalagi setelah lagi Mereka magang di dunia industri Jadinya sudah mempunyai bekas skill Untuk buat dunia industri Amin Amin luar biasa Nah sekarang kita masuk ke Progres penerapan program sekolah Yang berdampak pada murid ya Sudah sejauh mana penerapan program sekolah Yang berdampak pada murid? Program sekolah yang berdampak pada murid Sudah berjalan Jadi istilahnya mereka sudah continue Untuk menjalankan program-program yang saya buka Jadi istilahnya Sesuai dengan Keinginannya murid Bagaimana Terus kemudian Kita ingin murid Terus nanti sistem belajarannya seperti apa Itu sudah mulai berjalan Jadi istilahnya Keinginan anak itu bagaimana Terus kemudian Sistem pembelajarannya bagaimana Nantinya istilahnya kita mau Dibawa kepada arah pembelajaran kita Sudah Saya sudah menerangkan kepada anak-anak Jadi istilahnya Oh iya Ini aja pak Ini aja Sudah melupakan kesepakatan Bagaimana tanggapan rekan sejaman Dan siswa Ketika penyenangan Menerapkan tentang program sekolah Yang berdampak Kalau mendukung rekan sejauh Pastilah ada yang mendukung Ada pro kontranya Kalau seperti itu umum Jadi istilahnya Kalau mendukung Selalu mendukung Malah istilahnya minta ajar Eh ini gimana Ini gimana Gimana Kontranya kan Istilahnya Mungkin karena Dari beliau Melihat dari kacamatanya beliau Cahit-cah jidit Tapi kok sedih Terus melakukannya cepat Itu yang mungkin Membuat istilahnya beliau Itu masih kurang Mengenali sifat saya Atau bagaimana Atau mungkin Bagaimana-bagaimananya Jadi istilahnya Di dunia manapun Di tempat kerja manapun Pasti ada yang Pro dan kontranya Tapi Alhamdulillah Jawab ini memang Saya pun Kalau memang bisa Untuk diajak buah Ayo Saya ajar Kalau memang tidak bisa Masih saya ajar Saya ajar Kalau memang benar-benar tidak bisa Ya sudah Berarti itu memang sudah sifat Dan tidak bisa Ada karakternya Yang tidak bisa Untuk di luar Itu sebagainya Ya ngomong-ngomong Ini ada yang diterima Di angkatan 5 Angkatan 5 ada Ada ya Ada 6, 7, 8 Ada yang mau Untuk angkatan 5 Belum ada Adanya yang Angkatan 7 Satu orang Disitu Terus ini 8, 9, 10 Untuk 8, 9, 10 Masih Berdunjukkan Istilahnya Saya bikin tetap Memotivasi teman-teman Untuk mengikuti Program Nah ini Pak Pak Tommy Apakah progres program sekolah Berdampak pada murid Sudah sesuai Dengan tujuan Dan ekspektasi Yang penyeleng Harapan Kurang lebih Kesesuaian itu 85% Jadi sudah 85% Yang namanya Rencana itu Tidak bisa Kalau istilahnya Kita harus Benar-benar Mempatoknya Sampai 100% Jadi Masih ada Tuan lebih 15% Yang tidak terrealisasikan Karena yang mungkin Karena Sekolah Atmosfer Kemudian Warga sekolahnya Itu yang Bisa mendukung Atau yang Kurang bisa mendukung Jadi Misalnya Kebetulan Alhamdulillah Sudah berjalan 85% Oke Nah bagaimana Perasaan Pak Tommy Ketika menerapkan Rencana program Proses saya itu Sedang puas Karena Program-program Yang saya buat itu Sudah mulai Saya terapkan Saya berbagi Ya walaupun Istilahnya Saya menerapkan Di lingkungan kecil saya Seperti yang Kuas Kemudian di Cusat Nanti Saya akan Menularkan ke Yang Cusat-cusat lain Terutama Di wajah sekolah Amin Nah sekarang Kita masuk ke Tantangan ya Pak Tommy ya Apa saja Tantangan dan Kesulitan yang Penyelidikan hadapi Selama Merencanakan Dan melaksanakan Program sekolah Yang Beda Kalau tantangan Itu selalu ada Jadi Tantangannya itu Banyak sih Jadi Tidak terlalu banyak Jadi kurangnya Dunggungan dari teman Yang bisa Salah satu Kemudian Kadang-kadang Apa yang Saya sampaikan Itu Tergantung dari moodnya Yang Mau menerimanya Jadi selainnya Atmosfernya itu Pada saat itu Enak untuk Diajak komunikasi Diajak Ngobrol itu Enak Itu Bisa tersampaikan Tapi kalau Selainnya Dari Apa namanya Situasi Dan kondisinya Tidak mendukung Itu biasanya Memang Kurang Enak Jadi Itu Nah Bagaimana Penyenangan Menempatkan Beli Dan memadapi Tantangan tersebut Sudah sekali Sebetulnya Kalau Menempatkan Jadi Istilahnya Otomatis Kalau memang Saya harus Mengalah Jadi Saya harus Menurut Katibur saya Jadi Kalau memang Masih bisa Diajak Oke Kalau memang Bisa Kita coba lagi Sampai dua Atau tiga kali Kalau sudah Tiga kali Berarti memang Sudah tidak bisa Untuk Diajak Terus Untuk Mengatasi Tantangan Dan keselitian Itu bagaimana Saya biasanya Sharing Sama temen rumah Jadi Istilahnya Kenapa Karakternya Ibu A Seperti ini B Seperti ini Bapak A Seperti ini Bapak A Seperti ini Ada yang Istilahnya Memang Sifatnya Seperti itu Ya memang Itu Istilahnya Mulut pertama Yang dianggap Daripada Mulut berikutnya Jadi Lebih percaya Kepada Mulut yang pertama Yang ngomong Daripada Mulut kedua Yang menyampaikan Entah yang Klasik Jadi Seperti itu Otomatis Yang saya lakukan Selalu Kodifikasi Terus Kemudian Saya sharing Juga Terus Minta Mendapat Kepada 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 Nah Itu Apa Dari Itu Penjenaan Pendapatan Kepada Ya Mendapatkan Kepada Jadi Kalau saya Istilahnya Karena Saya Menurut Kenapa Seperti ini Saya pun Bertanya Kok Bisa Seperti ini Nah Sekarang Bagaimana Pengaruhnya Ada tantangan Dan kesulitan Tersebut Terhadap Perkembangan Proses Pembentukan 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 Sekolah Kalau Untuk Tantangannya Ya Untuk Tantangannya Otomatis Kalau Dari Rekan Sejawa Kalau Namanya Tidak Mendukung Itu Enggak Susah Kita Memberikan Pengertian Jadi Sebuah Program Itu Tidak Akan Bisa Berjalan Jika Tidak Ada Dukungan Dari Rekan Sejawa Teman-teman Yang ada Di sekitar Kita Atau Mungkin Dari Murid Itu Sendiri Jadi Istilahnya Memberikan Pengertian Kemudian Otomatis Sebelumnya Menjalankan Memberikan Fosialisasi Pengertian Tentang Program Terima kasih Luar biasa Pak Tommy Harus Staff Ya Sekarang Kita Sudah Memasuki Implementasi Aksi Nyata Modul 3.1 3.2 Tadi Belajaran Yang berdampak Pada Murid Sudah Lama Sekali Dua Belen Sudah Dua Belen Lebih Bagaimana Proses Pelaksanaan Aksi Nyata Untuk Modul Aksi Nyata Pelaksanaannya Berjalan Dengan Lancar Rumah Selamat Lajar Walaupun Istilahnya Ada Juga Yang Dari Penelapan Aksi Nyata Karena Disini Saya Mengajar Dari Beberapa Macam Kelas Ada Yang Istilahnya Belum Berjalan Sesuai Dengan Rencana Ada Yang Sudah Sesuai Dengan Rencana Ada Yang Sedikit Lagi Sudah Sesuai Dengan Rencana Karena Mungkin Kan Untuk Warganya Setiap Kelas Hitor Organisasinya Setiap Kelas Berbeda Ada Yang Bisa Mengerti Saya Ada Yang Belum Bisa Mengerti Dan Memah Tapi Sejauh Ini Alhamdulillah Sudah Berjalan Bagaimana Perasaan Pak Tommy Selama Mengerti Tugas Tugas Senang Senang Jadi Senang Senang Dan Merasa Tertantang Jadi Istilahnya Kalau Dari Tantangan Tersebut Saya Bisa Melahasai Itu Otomat Score Saya Senang Temuan Temuan Apa Yang Dapatkan Pak Untuk Temuannya Sebetulnya Untuk Temuan Yang Saya Dapat Dalam Masa Akan Taks Senang Itu Ya Anak Itu Sudah Mulai Sama Saya Ada Juga Yang Dekat 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 Dan Sebagainya Malah Yang Sekarang Setidak Saya Ajar Yang Sumpah Itu Pak Tentu Tentu Ada Tantangannya Pasti Ada Tantangannya Mungkin Yang Ditemukan Yang Paling Ngancak Tantangannya Itu Sebetulnya Tantangannya Dari Anak Saya Sendiri Juga Saya Lebih Suka Pak Tumpu Disiplin Keras Jahat Karena Itu Membentuk Mental Saya Agak Yang Bila Seperti Itu Lebih Suka Yang Sekarang Pak Tumpu Yang Lebih Selain Memberikan Atau Men-explore Sejauh Mana Kemaluan Saya Jadi Kalau Sudah Kalau Nggak Bisa Kita Masih Dikasih Apa Sempatan Sempatan Kalau Yang Dulu Sudah Dua Baik Selesai Selesai Gak Sudah Gak Sudah Belajar Uang Jadi Cepet Tapi Anak Anak Ya Mungkin Karena Kacamasan Mereka Melihat Saya Pengennya Seperti Apa Permintaan Anak Anak Jadi Is On The Order Itu Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Guru Jadi Is Mampak Karena Kita Sistem Mengajar Itu Yang Akan Kita Apa Apa Pembelajaran Yang Penyelenggan Dapatkan Yang Bisa Menjadi Perkirkan Di Masa Bisa Bisa Lebih Merendungi Dini Saya Tampah Saya Benar Benar Bisa Membuat Anak Saya Itu Sukses Kedak Seperti Itu Terus Kalau Istilahnya Pada saat Saya Marah Dan Sebagainya Cengkel Karena Anak Sesuai Diatur Itu Kadang-kadang Ada Suatu Mampu Getun Jadi Istilahnya Puk Aku Sampai Kepikiran Pulangnya Anak Itu Masih Ada Biasanya Pak Tommy Seperti Ini Saya Tentunya Malah Mereka Kena Trauma Atau Bagaimana Karena Saya Menyesali Istilahnya Kalau Saya Sampai Seperti Itu Otomatis Evaluasi Dan Introfleksi Diri Itu Yang Lebih Saya Dapatkan Baik Terima Pak Tommy Tetap Semangat Insya Allah Amin Ini Kopinya Macam Apa Ini Kita Tetap Terima 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 Sebelum Kita Tutup Ada Kopi Ada Macam Kopinya Nanti Gini Kan Pak Tommy Terima Terima kasih.